Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang pada acara coaching klinik ROTU UAS untuk mata kuliah biostatistik intermediate. Yang saya hormati Ketua HMP FKM UI 2020, Saudara Heru Komarudin, S. Kepnur. Yang saya hormati pula narasumber kita pada sore hari ini, Saudara Maman Saputra, MKM, serta para peserta coaching klinik ROTU UAS yang telah hadir pada Zoom sore hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Saya persilahkan kepada seluruh hadirin pada Zoom sore hari ini untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih semuanya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib dalam mengikuti kegiatan coaching klinik kita pada sore hari ini. Yang pertama, diharapkan peserta menggunakan nama yang sama dengan nama pada saat pendaftaran. Kemudian peserta juga diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung dan bagi para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk interupsi atau menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Demikian untuk tata tertib bagi peserta untuk mengikuti kegiatan sore hari ini. Sebelumnya pada sesi kali ini, kita akan ada terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi bagi peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Kemudian untuk sesi dokumentasi pada kesempatan kali ini, saya persilahkan kepada Saudara Rosmala Atina untuk memimpin sesi dokumentasi. Silakan, Saudara Rosmala. Baik, saya ambil Alia Atina, mana? Oke, silakan, Heri. Baik, kepada para teman-teman semua untuk angkatan 2021. Saya diperkenalkan untuk membuka kameranya. Untuk slide, ini ada 4 slide. Mungkin slide pertama saya tidak dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide selanjutnya. Yang terakhir. Oke, terima kasih, Mania. Saya serahkan kembali. Terima kasih, Heri. Sudah melakukan dokumentasi. Baik, sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Ada Saudara Maman Saputra, MKM. Beliau adalah alumni S2IKM, FKM UI, pada peminatan ekonomi kesehatan tahun 2019. Selamat sore, Bang Maman. Apa kabar, Bang? Selamat sore, Mbak Krimah. Selamat sore juga semuanya. Semoga sehat selalu ya, Bang. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudara Maman Saputra, MKM, untuk memaparkan materi selama satu jam. Dan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 30 menit. Namun apabila ada yang ingin bertanya di tengah pemaparan, dan apabila Bang Maman berkenan, maka peserta dipersilakan untuk melakukan instrupsi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bang Maman ya. Mungkin langsung saja, Bang. Saya persilakan. Oke, terima kasih, Mbak Krimah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dulu, rekan-rekan HMP, terima kasih atas undangan dan undangannya kepada saya atas SDC atau coaching klinik ya namanya. Coaching klinik dari Biosatistik pada hari ini. Pada Mas Heru dan rekan-rekan, ada Mas Heri, Mbak Krimah, dan lain-lain, selamat sore. Dan juga kepada seluruh peserta, khususnya mahasiswa PMU di Angkatan 2021, Pasal Sarjana S2, baik itu di IKM ataupun di EPIT, Tiga dan Kars ya, yang sebentar lagi sepertinya akan menempuh UAS Biosatistika. Selamat sore juga. Mudah-mudahan persiapannya sudah banyak nih untuk menghadapi UAS, karena kan sudah masuk-masuk masa UAS juga, dan juga mudah-mudahan materi atau apa yang disampaikan pada hari ini juga bermanfaat untuk menghadapi UAS nanti. Ini langsung saja ya, saya share screen aja kali, biar langsung. ini saat saya sudah kelihatan ya. Sudah, Bang. Sebenarnya materinya saya tidak begitu banyak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena yang tahun kemarin juga saya misi ini. Jadi, apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya tidak menyampaikan materi perpulian secara lebih mendalam, karena saya yakin dosen-dosen juga sudah menyampaikannya di setiap minggu perpuliannya. Tanya saja dalam hal ini, saya sebenarnya mereview sedikit, dan juga menyampaikan bagian-bagian mana yang sebenarnya penting untuk dipahami lebih detail, atau ya kalau bisa dihafal-hafal juga sedikit, tip and trick-nya agar nanti pada saat UAS bisa mengerjakan soal-soalnya dengan lebih baik, dan juga waktunya yang terbatas bisa dimaksimalkan untuk menjawab semua soalnya dengan baik. Dan juga oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya lebih banyak nanti akan membahas soal-soal sebenarnya, membahas soal-soal. Jadi untuk materi, di saat ini juga tidak terlalu banyak. Jadi di sini hanya mengantarkan saja sebenarnya mengarah pada soal-soal nanti. Jadi, mohon bantuannya juga nanti, Mbak Ikenmah, kalau pada saat nanti membahaskan di soal-soal, saya minta kepada peserta lebih interaktif saja. kalau Anda yang mau raise hand dan langsung menyampaikan jawaban ataupun pertanyaan, silakan. Begitu pula, bisa juga diketik di kolom chat agar diskusinya bisa lebih menalir saja. Jadi harapannya rekan-rekan peserta semua ini bisa sambil membuka buku atau membuka bahan-bahan kuliahnya agar bisa lebih nyambung dan lebih mengikuti jalannya kegiatan atau materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi outline-nya ada tiga disini, karena kan setelah UTS ya, setelah UTS kita kan persiapan uas, sebenarnya materinya itu lebih banyak materi setelah UTS, mulai dari uji hipotesis sampai tentang sampel ya. Nah, walaupun pelajaran yang beberapa bulan yang lalu juga kita ketemu terkait dengan jenis data, skala data, itu sebenarnya kepakai juga untuk menentukan nanti uji-uji hipotesis ini, terus uji statistiknya yang digunakan apa, itu tentu saja harus mengerti dulu jenis data dan skala datanya. Oleh karena itu juga itu sebenarnya perlu jadi basic yang kemarin itu sebelum UTS, namun dari segi soal memang sebenarnya pengenamannya setelah UTS mulai dari uji hipotesis. Saya kira seperti itu ya, karena biasanya setiap tahun seperti itu, dan saya lihat juga materinya nggak terlalu berbeda setiap tahunnya, sehingga saya yakin juga silakan dikonfirmasi ke dosen ataupun as dosennya untuk memastikan bahwa materi yang diujikan itu adalah setelah UTS yang pertama tentang uji-uji ini teman saya yang bikin jadi tentang uji hipotesis itu kan sebenarnya kita mempelajari dari awal terkait dengan H0, HA, kemudian kesalahan-kesalahan. Nah itu sebenarnya disampaikan di uji hipotesis, kemudian setelah itu juga ditentukan uji statistiknya apa saja, mulai dari ya univariat ya, ada uji T, ada uji Z, ya uji satu sampel namanya, atau satu variable, kemudian juga kalau yang dua variable itu bivariatnya ada uji T independen, T dependen, terus juga ada ANOVA atau uji Sphere seperti itu dan juga multivariatnya seperti regresi mulai dari yang linier sampai yang logistik itu sebenarnya kalau bisa sudah kayak bisa menerkal karena hampir kurang lebih 80, bahkan 90% kayaknya soalnya itu adalah terkait dengan uji-uji statistik walaupun ya bukan pertanyaan tentang uji apa saja tapi misalnya tentang interpretasi datanya tentang ini cocok membaca nilai V-value-nya terus nilai R dan lain-lain itu nanti yang akan kita bahas contoh-contoh soalnya saya yakin juga sebenarnya di kuis kan sudah disampaikan soalnya kan kurang lebih seperti itu juga nah itu terkait uji-uji saya kira ini juga kurang lebih sama ini saya ambil dari slide-nya Pak Bisa sebenarnya jadi kalau kategori-kategorik itu apa kalau dependennya kategorik satunya numerik itu apa dan seterusnya kalau sesama numerik apa kalau satu variable saja apa itu harus tahu karena itu yang menentukan nanti jawaban dari soal-soalnya seperti apa nah selain tentang uji juga tentang sampel tadi saya sedikit singgung walaupun kalau tentang sampel sebenarnya soalnya tidak terlalu banyak kalau dari 50 soal palingan 5 maksimal 10 sehingga sampai 10 juga kayaknya 5 soal kalau tidak salah tentang sampel misalnya contohnya misalkan sampelnya nanti di pengambilan sampelnya seperti apa caranya misalnya soalnya ada soal cerita seperti itu seperti apa metode pengambilan sampelnya misalnya pilihannya ada simple random ada cluster ada yang juga non-random kayak positif dan lain-lain walaupun yang paling banyak dibahas sebenarnya yang random biasanya kemudian juga nah ini harus bisa membedakan aja sih membedakan kalau strip 5 itu kondisinya seperti apa kalau simple random seperti apa atau cluster seperti apa makanya disini yang di saatnya provisional kan dibuatkan kerangkanya sebenarnya kalau area luas misalnya itu kemungkinan cluster kalau area tidak begitu luas mungkin ada dua ada random atau juga systematic random atau simple random kemudian ini sample ini juga ada beberapa pengertian barangkali juga akan bisa muncul soal misalnya terkait analisis terkait dengan tadi kerangka sampel ya pengertian pengganti harus tahu sebenarnya materinya itu jadi sebenarnya disini sih Mbak Iqimah saya sebenarnya lebih ke review soal aja biar sambil latihan dan sambil apa namanya membahas nanti seperti apa contoh-contohnya dan kita bisa saling tanya jawab juga disana nah mudah-mudahan ini enggak bosan karena dan kemarin juga sebenarnya saya pakai bahan yang ini dan saya kira di kelas saya enggak tahu apakah sudah disampaikan atau belum sendiri sini kita coba mengulang kalau pun sama tapi kalau berbeda ya Alhamdulillah bisa kita jadikan bahan untuk latihan sebenarnya jadi ini dari akatan saya sudah kita pakai untuk latihan-latihan karena saya pikir teknis atau cara menjawabnya itu kurang lebih sama ya di setiap tahunnya jadi langsung saja sih Mbak Yikrimah kita masuk ke soal yang satu nomor satu disini kira-kira jawabannya apa ini dari rekat-rekan silahkan bisa menjawab bisa di keluarget atau resen juga boleh terkait soal yang ini jadi ada tabel gitu jenis data tabel tentang data master datanya ya jadi ada sampelnya itu ada 15 sampel kemudian ada parabel-parablenya ada umur ramah kerja jenis kelamin bagian tempat dia bekerja kemudian tentang kecelakaan kerja ini parabelnya bisa dijadikan depender biasanya dan lain-lain nah itu untuk soal yang pertama perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah kecelakaan kerja tidak lebih dari satu maka uji apa yang di tepat ya digunakan untuk soal nomor satu ini kira-kira ada yang bisa menjawab kah untuk nomor satu ini silahkan saja kita langsung aja yang baik iya bang silahkan oke iya silahkan dari kata peserta kalau ada yang sudah tahu jangan takut salah ya jadi sampaikan aja kalau yang gak bisa pakai voice atau pakai video bisa lewat chat juga boleh saya pantau juga sih sebenarnya kalau ada ini soal nomor satu ya kelihatan kan ya di layar cara menjawabnya kita harus identifikasi dulu variabelnya variabelnya ini apa itu kan variabelnya adalah jumlah kecelakaan kerja itu adalah yang ini yang ini ada yang menjawab ini Mbak Melisa party test party test mendekati mendekati tapi belum harus diperhatikan ya variabelnya udah benar nih mengarah ke jumlah kecelakaan kerja itu tapi harus ANOVA one way belum juga belum Lasma wilfokasan independent jadi kita harus lihat lah uji uji statistik itu itu kan mulai dari satu sampel dua sampel ini kita lihat dulu pertanyaannya itu satu sampel atau dua sampel estimasi rata mendekati nih estimasi rata itu cara mengujinya udah 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 mendekati tuh Mbak Prihatini jadi ada clue nya disitu sebenarnya tidak lebih dari satu kali itu apakah one tell atau two tell saya buka kuncinya sedikit one tell atau two tell untuk soal itu one tell nah kalau one tell ya kan karena pertanyaannya tidak lebih ya bukan berbeda atau ya kalau bukan berbeda tapi ada lebih besar lebih kecilnya kan berarti itu adalah one tell oleh karena itu di jawaban yang lebih mendekati kan ada dua ada uji tell sama uji z uji apa yang lebih tepat untuk soal ini kalau misalnya di pilihan ganda nanti kan pilihan ganda ya jadi kalau pilihan gandanya itu ada uji t ada uji z oke uji t benar kenapa jadi tidak uji z ada yang bisa menjelaskan mengapa karena uji z kan juga untuk satu sampel oke benar Mbak Prihatini n nya kurang dari 30 jadi karena ini kan n nya 15 ya di soal di tabel itu ada 15 maka yang lebih tepat itu adalah uji z yang dipakai benar juga mas Hazo nah jadi yang lebih tepat adalah uji t karena tadi ya karena dia sampelnya kurang dari kurang dari 30 kalau sebenarnya lebih dari 30 kurang dari sama dengan 30 sebenarnya kalau masih 30 itu juga masih uji t tapi kalau lebih dari itu dengan kondisi satu sampel ya lebih tepatnya uji z nanti juga bisa bisa juga ini pertanyaan misalnya bukan uji statistiknya misalnya tentang df nya misalnya diketahui juga ada tabel jumlah n berapa df nya berapa ini nah kalau uji z kan df nya rumusnya n min 1 misalnya kan seperti itu nah itu juga kadang bisa keluar juga jadi harus di apa ya diteliti lebih lanjut lagi oke kita lanjut ya ke soal nomor 2 karena ini sebenarnya kita bahas-bahas soal aja sih hari ini mudah-mudahan ini bisa lebih menghasilkan dan membantu karena kalau matanya saya kira bisa didengarkan rekaman ulang dari dosen-dosen sih jadi saya pikir lebih bagus seperti ini nomor 2 silahkan ada yang ingin jawab silahkan aja langsung di chat dengan soal yang sama itu ditanyakan H0 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 Aya silahkan soalnya sama ya tetap yang wantel tadi kalau yang wantel itu H0 dan H-nya seperti apa kata-katanya karena bisa di soal itu kadang ya mirip-mirip gitu karena pilihan ganda jumlah kejakan kerja lebih dari eh lebih dari 1 kalau itu sebenarnya HA kalau HA kalau lebih dari 1 pertanyaannya kan tidak lebih dari 1 dan H0 H0 itu benar sih Mbak Mbak Thomas ya Mbak Eki Mbak Eki kurang dari sama dengan 1 benar Mbak jadi rata-rata atau rata jumlah kejakan kerja kurang dari 91 benar ini sebenarnya berkaitan dengan M1 M2 kalau itu adalah H0 kalau H0 itu kan M1 sama dengan M2 bisa seperti itu pilihannya atau M1 lebih kecil dari sama dengan M2 juga bisa jadi tidak lebih dari 1 kali kalau soalnya tidak lebih dari 1 kali maka H0 adalah kurang dari sama dengan bisa kurang dari atau sama dengan 1 itu masih masuk kebalikannya di soal nomor selanjutnya yang HA-nya apa berarti tadi udah ada yang menjawab sih sebenarnya HA-nya ini kan yang ibaratnya yang diharapkan HA-nya berarti apa ya HA terarata jumlah kejahat kerja lebih dari satu benar Mbak Melisa oke saya kira udah paham ya jadi untuk uji hipotesis barangkali bisa seperti ini contoh-contoh soalnya mudah-mudahan ini bisa membantu oke kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman apakah ada penurunan jumlah hari absen 2018 ke 2019 uji statistik apa yang tepat ini ya jadi penurunan jumlah absen dari 2018 ke 2019 jadi datanya ini 5-tik tes benar Mbak Prihatini Mas Tau Pianto benar oke udah paham nih udah paham nih teman-teman oke lanjut saja kita ya kalau ada yang ingin ditanyakan silakan aja disampaikan kita coba lanjut-lanjut terus aja kalau ada yang tanyakan langsung aja intropsi nomor 5 untuk mengetahui apakah ada penurunan juga sama tapi tadi hak nolnya apa ini kita pemanasan uji-uji hipotesis tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan jumlah hari absen sudah mendekati nah ini benar nih Mbak Melisa tidak ada penurunan jumlah hari absen karena kan soalnya penurunan jumlah hari absen sebenarnya kalau kita HA-nya adalah atau soalnya perbedaan ya ada perbedaan ya maka jawabannya juga ada perbedaan tapi karena soalnya adalah itu ada penurunan maka hak nol yang lebih tepat itu adalah tidak ada penurunan atau bisa saja ada pilihan yang lain misalnya tidak ada penurunan bisa saja pilihannya misalnya rata jumlah hari absen tahun 2018 dan 2019 sama atau 2019 kurang 2018 sama dengan nol itu juga bisa seperti itu jawabannya karena kan tadi konsepnya kan M1 sama dengan M2 atau M1 kurang dari sama dengan M2 jadi kalaupun ada pilihan yang sama itu bisa juga dipilih karena soalnya pilihan ganda kita harus ngikutin jawaban ya kadang itu yang paling mendekati atau yang paling tepat dari pilihan-pilihan itu karena bisa mirip-mirip oke berarti HA nya untuk penurunan ada penurunan betul ada penurunan oke atau seperti ini juga bisa sih 2018 ke 2019 ada penurunan atau 2019 kurang 2018 itu kurang semakin menurun kan semakin menurun berarti kurang dari 0 atau dari 2018 ke 2019 naik maksudnya ya dari 2018 ada penurunan berarti lebih dari 0 oke lambangnya seperti itu nomor 7 kita lanjutkan nomor 7 ini juga ujinya apa ketika variable-nya adalah tadi tetap penurunan jumlah hari absen tapi yang satunya lagi atau variable bebasnya adalah laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin sebenarnya independen benar oke saya kira ini mudah ya bagi mudah-mudahan nanti juga bisa mudah menjawab soal esay-nya eh soal esay-soal awas maksudnya untuk mengetahui apa oke kita lanjut nomor 8 H0-nya 0-nya apa dengan soal yang sama tadi juga tapi H0-nya apa nah ini perbedaan benar 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 ya ini benar juga perbedaan selisih juga benar ya kalau jadi tergantung nanti ya di pilihan gandanya kalau ada perbedaan bukan ada ya tidak ada tidak ada karena H0 kan bukan HA kalau HA baru ada nah berarti tidak ada perbedaan penurunan itu juga bisa tidak ada perbedaan penurunan jumlah hari absen tahun 2018 ke 2019 itu bisa tapi kalau nggak ada pilihan itu di pilihan gandanya bisa juga dengan kata-kata lain atau kalimat yang lain misalnya tidak ada perbedaan selisih hari absen ini juga bisa nah karena kan sama kayak tadi kan yang 2019 kurang 2018 perbedaan selisih oke kita lanjut nomor 9 nah ini baru HA-nya tadi Mas Hazo baru ya ada perbedaan benar ada perbedaan oke saya kira sudah cukup memahami ya untuk uji-uji statistik dan uji hipotesis untuk uji T kita lanjut ke bentuk soal yang selanjutnya ini nomor 1 lagi nih karena berbeda jenis soal sih sebenarnya bisa juga ada soalnya seperti ini ini saya lupa ngambil dari tahun berapa intinya ada yang kayak ginilah contoh soalnya di dalam perhitungan nilai pada suatu uji hipotesis dapat nilai Z sama dengan 2,3 dengan demikian kesimpulan dari uji hipotesisnya adalah apa kayak gini aja soalnya apa kira-kira ada yang bisa menjawab C oke mantap baik kisosilowati benar kira-kira ada alasannya apa siapa tahu ada yang lain yang belum tahu bisa dijelaskan mengapa jawabannya C Z ini bisa buka tabel Z sebenarnya buka tabel Z terus lihat value-nya berapa karena di tabel Z itu kan value-nya 0,1 sekian intinya di atas 0,5 di bawah 0,05 jadi 0,05 masuk yang jawaban A yang jawaban B juga otomatis pasti masuk karena 10% lebih tinggi maka C itu lebih tepat sebenarnya A benar juga B benar juga tapi kalau mau lihat jawaban yang lebih cepat karena gabungannya berarti yang C karena tadi betul Mbak prihatin kita lihat saja value-nya intinya dia di bawah 5% dan 10% kecuali ada 1% di sini maka tidak masuk di situ oke kita lanjut ke soal nomor 2 kalau ada yang tanyakan silahkan kita lanjut ke soal nomor 2 ini tentang kesalahan dalam uji hipotesis jawabannya kesalahan dalam uji statistik kesalahan dalam uji statistik tapi konsep H0HA kesalahan tipe A dan tipe B jawabannya B besarnya kesalahan untuk menelak H0 ini yang benar yang benar belum sih kalau B belum oke C yang benar oke oke saya kira udah paham karena ini sebenarnya kalau udah lihat buku atau lihat catatan sebenarnya harusnya bisa tinggal memahami aja yang benar adalah C artinya yang benar ini adalah C besarannya kesalahan untuk tidak menolak H0 intinya kan dia ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 kalau tipe 1 atau alpha yang dikatakan itu menolak H0 padahal H0 benar disini gak ada disini dibalik menolak H0 padahal H0 benar itu yang B tadi tapi itu adalah tipe A kalau B ini kan tadi kenapa jadi salah dia tipe 2 padahal harusnya tipe 1 nah terus yang benar satunya adalah yang ini yang C menolak H0 padahal H0 salah gitu tidak menolak ya maksudnya atau menerima kata-katanya tidak menolak atau menerima H0 padahal salah jadi di soal kadang misalnya seperti ini atau bisa juga dibalik soalnya misalnya kayak gini sampai disini misalnya nah misalnya sampai disini soalnya besannya kesalahan intinya suatu soal itu adalah dia menerima H0 padahal H0 salah terus pilihan gandanya ada kesalahan tipe 1 ada kesalahan tipe 2 ada alpha ada 1 minus alpha seperti itu 1 minus alpha itu kan sebenarnya kesalahan tipe 1 ya tadi ya benar sebenarnya 1 minus alpha kalau yang santipe 2 1 minus beta itu yang kebalikannya yang benarnya nah jadi tiangganya seperti itu bisa juga dibalik soal-soalnya itu kemungkinan sih ada 1 2 soal yang keluar seperti ini atau bisa juga pertanyaannya misalnya ada cerita misalnya tentang katakanlah tentang ini ya tentang COVID misalkan jadi dia mendiagnosa COVID itu dia menentukan bahwa dia adalah negatif padahal sebenarnya positif nah seperti itu maksud adalah kesalahan tipe berapa bisa seperti itu yang bisa juga ada pertanyaan misalnya yang paling berbahaya dari soal ini yang paling berbahaya dari kesalahan-kesalahan dalam statistik yang mana itu kan artinya dia kesalahan tipe 2 ya kalau nggak salah jadi menerima hak 0 padahal hak 0 salah artinya dia menentukan dia itu sehat padahal sebenarnya dia sakit itu kan paling berbahaya nah seperti itu jadi alternatif-alternatif soalnya banyak sih kesalahan ini jadi bisa aja salah satu tipenya akan muncul oke kita lanjut aja ke nomor 3 nomor 3 di sini adalah mirip soal ini juga sih pemahaman ada yang tahu ini kayaknya lebih mudah sih sebenarnya nggak begitu ini yang penting memahami sebenarnya oke ada lagi adakah oke silahkan A atau C sebenarnya A itu hampir benar tapi karena ada kata-kata pasti jadi lebih memilih C oke ya karena sebenarnya kan probability kan untuk uji statistik ini kan probability atau kemungkinan jadi kalau bisa jangan ada kata-kata pasti sih oleh karena itu yang lebih tepat sebenarnya adalah yang C gitu sih oke ya kita lanjut dan lanjut ke soal nomor ini mirip-mirip lagi mirip-mirip lagi kayak yang awal-awal tadi hanya saja ada perbedaan pertanyaannya saja sih oke pertanyaannya adalah ini apakah jumlah hari absen berbeda menurut bagian itu HA-nya apa ini udah masuk ke dua sampel lah tadi kan satu sampel atau gite gite aja lah karena ini bisa lebih banyak lagi alternatif silahkan oke ada perbedaan hari absen pada tiap bagian bisa benar oke benar oke bisa juga ada lagi gak karena sebenarnya kita harus lihat ini sih melihat apa ya melihat pilihan gandanya bisa saja yang kita sudah tahu ternyata gak ada pilihan jadi harus lihat lagi pilihan yang lain ada perbedaan jumlah hari absen ya perbedaan jumlah hari absen menurut bagian karena soalnya kan menurut bagian karena bisa saja ada yang menurut jini skalamin kan itu juga bisa juga tapi bukan itu pertanyaan soalnya jadi harus membaca dulu soalnya itu terdebat perbedaan jumlah hari absen menurut bagian yang lebih tepatnya itu karena tadi karena ada soalnya disana disebutkan menurut bagian atau bisa juga ada jawabannya yang ternyata jumlah hari absen tidak sama menurut bagian itu juga benar karena kan tadi perbedaan atau tidak sama oke itu soal nomor satu soal nomor dua silahkan dengan soal yang tadi mujizat sikap yang lebih tepat dengan asumsi data berdistribusi normal kalau mau lihat oke ano pak alasannya kenapa mbak Debbie benar ano pak alasannya kenapa ini saya tampilkan juga datanya karena harus lihat data ya karena kalau lihat perbedaan aja oke bagiannya lebih dari tiga benar mbak Dovi benar ya benar tiga kategori atau lebih dari dua kalau seandainya dia ada jenis kelamin disini yang isinya hanya lakir di perempuan itu sebenarnya adalah UGT independen kan otomatis tapi yang di atas soal yang sebelumnya tadi kan tapi karena ini adalah tadi lebih dari dua kategori maka jawaban yang benar adalah ANOVA oleh karena itu yang tidak normalnya apa nomor tiga dengan kondisi yang sama termennya ANOVA kurskawalis benar sekali jadi seperti itu ya jadi kita harus lihat pilihan-pilihan gandanya itu kadang keduanya itu benar mirip-mirip gitu misalnya sama-sama uji sama-sama kategori misalnya kan ANOVA terus SKYSQUARE juga bisa kategori tapi kita lihat lagi jumlah hari absen itu adalah numerik makanya lebih tepat ANOVA terus kalau ternyata di soal disebutkan datanya tak normal makanya benar ada kurskawalis diteliti lagi di soalnya oke lanjut saja nomor empatnya nomor empat ini jika P atau V value-nya adalah 0,321 maka kesimpulan yang tepat maka ini berkaitan H0 HA ini berarti H0 atau HA kalau P 0,321 H0 kan ya alias maksudnya H0 gagal ditolak atau diterima karena P-nya kurang dari 0,05 kurang dari alpha kalau di soal itu tidak disebutkan ya alpha-nya beruntung 5% 0,05 maka disini dia lebih besar singkir 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 H0 lah ini karena H0 tidak ada perbedaan jumlah hari absen menurut bagian benar sekali Mbak Niki benar atau bisa juga ada di pilihan ganda yang lain misalnya yang A-nya tidak ada ternyata di pilihan bisa juga jumlah hari absen sama ini juga bisa jadi pilihan jawaban jadi tergantung nanti pilihan yang mana yang ada oke ya kita lanjut lagi bahasan selanjutnya nomor 6 nomor 4 belum oh iya sorry mirip soalnya oke nomor 4 adalah sama 0,021 artinya apa nih artinya adalah kurang dari apa berarti apa H0 ditolak atau gagal ditolak kalau ditolak apa kesimpulannya silahkan ditulis betul ada perbedaan oke intinya seperti itu H0 ditolak ada perbedaan atau tadi yang di atas sebenarnya mirip ya intinya HA karena kan H0 ditolak berarti jawabannya adalah HA bisa ada perbedaan jumlah hari absen bagian bisa juga jumlah hari absen berbeda itu hanya perbedaan sesunan kalimat saja ya atau juga jumlah hari absen tidak sama ini juga salah satu opsi kalimat oke lanjut yang nomor 6 nomor 6 HA yang tepat apakah apakah ada mereka yang sudah lama bekerja lebih sering absen ayo ayo ini ada kata-kata lebih sering berarti HA berarti HA apa kalau pilihan ganda sih ada pilihan pilihan ya karena memang soalnya kayak gini silahkan silahkan mereka yang sudah lama bekerja lebih sering absen bisa sih tapi ada lagi enggak benar sudah lebih sering sebenarnya karena HA ya kalau HA lebih jarang itu HA 0 sih sebenarnya karena karena lawannya ya lebih sering itu kan HA-nya benar udah benar tapi kata-katanya atau kalimatnya ada satu yang kurang ini saya jadi semakin lama semakin sering kalau yang yang tadi jawaban Mbak Lastri itu kan tadi yang lebih lama tadi apa yang Mbak Lastri yang lebih lama bekerja tidak lebih sering sebenarnya yang lebih lama semakin lama semakin sering atau ini yang benar yang Mas Edy lebih lama lebih sering lebih lama bekerja lebih sering absen karena soalnya kan enggak gitu sudah lama dan lebih sering itu juga benar sih Mas Edy karena soalnya gitu ya sudah lama bekerja lebih sering ini one tell sebenarnya ya karena ada kata-kata lebih atau kurang beda harinya yang nomor 7 nomor 7 itu kan two tell nah itu berarti HA-nya apa karena ini two tell yang nomor 7 dia tidak menjelaskan dia lebih sering atau lebih jarang tapi dia menjelaskan hanya berbeda aja tak ada hubungan aja berarti HA-nya apa untuk nomor 7 silahkan ada hubungan oke ada hubungan antara lama kerja dengan jumlah hari absen benar Mbak Duitar benar benar Mbak Meta juga siap-siap benar-benar oke nomor 8 seorang yang ingin mengetahui apakah karyawan dalam kerja lebih sering absen ini mirip sebenarnya sama yang nomor 6 tadi jadi mirip seperti yang nomor semakin lama semakin sering absen karyawan sudah lama bekerja lebih sering absen jadi tergantung nanti jawabannya semakin lama semakin sering absen juga bisa atau yang tadi Mas Edy sebelumnya juga jawab juga kan yang sudah lama lebih sering absen jadi tergantung nanti yang mana yang ada saya kira kalau udah paham ini udah oke nomor 9 uji statistiknya apa untuk soal yang tadi variabelnya diketahui berarti apa tentang absensi dan juga lama bekerja kita buka sedikit ya nah ini absensi absensi itu yang ini dan lama kerja ini berarti uji statistik yang paling tepat kalau datanya berdistribusi normal apa ayo silahkan korelasi benar-benar regresi linear juga boleh sebenarnya jadi Mbak siapa ini Mbak Osi benar juga Mbak jadi bisa korelasi bisa regresi linear jadi tergantung nanti tergantung pilihan gandanya yang mana yang ada terus kalau seandainya ada keduanya kalau ada keduanya keduanya sebenarnya benar tapi lebih cenderung benar itu sebenarnya yang korelasi person karena apa regresi linear itu kan ada berbagai macam ada yang sederhana ada juga yang berganda nah itu kalau di soal ini sebenarnya lebih cocoknya regresi linear sederhana jadi kalau seandainya ada yang sama ya mending pilih yang korelasi Pearson karena kalau korelasi Pearson itu kalau tetap berdistribusi normal tapi kalau yang tidak normal ini pertanyaan Mbak Romariana di bawahnya berarti apa Spirman betul sekali jadi seperti itu ya harus teliti aja sih membaca soalnya oke lanjut nomor 11 nah ini agak berbeda nih jenis soal ini juga saya hampir pasti sih yang mirip-mirip yang ini tidak sama persis tapi ya mirip lah intinya hasil statistik yang dikeluarkan interpretasinya apa ini yang pertama ditanyakan adalah interpretasi angka 0,2 di soal jumlah hari absen dengan 2 plus 0,2 paling lebih seperti apa interpretasinya untuk yang untuk yang 0,2 silahkan oke Mas Reddy sebenarnya tata cara Mas Reddy menjawab sudah sudah benar tapi untuk kalimatnya kurang tepat nah ini Mas Hazul setiap kenaikan satu tahun lama kerja akan meningkatkan 0,2 0,2 apa nih 0,2 hari ini juga ininya ya satunya 0,2 hari karena kan hari kerja jumlah hari absen maksudnya 0,2 hari absennya kalau setiap kenaikan satu tahun lama kerja tapi 0,2 hari itu kan agak susah maka bisa saja disoal atau yang lebih biasanya kita menyimpulkan adalah dibulatkan jadi satu atau dikali lima berarti setiap kenaikan lima tahun lama kerja maka hari absen bertambah satu hari seperti itu ini juga benar juga jadi tergantung nanti pilihan jawabannya jadi seperti itu itu kalau yang ditanyakannya 0,2 nya itu ya terus soal nomor 12 sebenarnya sama tapi yang ditanyakannya itu kalau lambangnya negatif ini kan intercept 0,2 itu intercept atau beta betanya kalau yang 2 itu konstanta kalau yang 0,2 nya itu adalah intercept yang ditanyakan kalau lambangnya negatif berarti apa berarti apa interpretasinya kalau lambangnya negatif menurunkan oke atau Mbak Mikyal berkurang karena soalnya bertambah maka mengurangnya juga bisa jadi tergantung nanti jawaban pilihannya yang mana yang ada intinya sama seperti itu kalau negatif berarti dia menurunkan atau kurang bisa juga lebih kecil tergantung pilihan jawabannya karena bisa saja dipilihan jawaban itu ada yang bertambah dan berkurang mirip-mirip seperti itu atau dia balik hari absentnya bertambah lama tahun kerjanya berkurang seperti itu juga bisa untuk mengecah karena mirip-mirip tadi oke lanjut aja nomor 13 nah ini yang ditanyakan R nya sebenarnya yang angka 2 itu juga bisa ditanyakan itu konstanta mungkin di soal belakang-belakang kayaknya ada yang kita bahas juga bisa ditanyakan tapi ini yang ditanyakan sebenarnya R kecil sebenarnya R kecil bukan R square korelasi negatif kekuatannya sedang benar benar ya korelasi negatif kekuatannya sedang benar nih Mbak Prihatini mantep nih mudah Mbak Prihatini jadi korelasi antara lama kerja dengan mirip-mirip hari absent itu hubungannya negatif karena tadi ya hubungannya negatif dan karena tadi ini kan ini juga ngikut soal sebelumnya karena satu naik bisa turun jadi hubungannya negatif dan kekuatan hubungannya sedang itu kan ada beberapa referensi ya yang 0,25 0 sampai 0,25 itu rumah 0,25 sampai 0,5 itu sedang seperti itu 0,5 sampai 0,75 kuat dan seterusnya sangat kuat seperti itu kan itu ada di buku atau di literatur memang ada beberapa perbedaan yang runtangnya sih tapi saya kira biasanya gak mengganggu sih itu mau ngambil yang mana intinya seperti ini teman jawabnya udah benar tadi Mbak Brihatimi mudah-mudahan yang lain juga bisa memahami kalau ada yang ditanyakan silakan saja kita lanjut ke soal nomor 14 kalau interpretasi dari R square tadi kan yang R ini interpretasi R square nya 0,090 silakan Mbak Brihatimi lagi para berlama bekerja atau lama kerja dapat menjelaskan 9% variasi dari jumlah hari absent benar variable lama kerja benar bisa juga dibalik seperti ini variasi jumlah hari absent dapat dijelaskan oleh lama kerja sebesar 9% ini juga bisa dibalik seperti ini kalau yang kata-kata atau kalimat punya Mbak Brihatimi tadi kan dapat menjelaskan itu berarti bebasnya dulu atau independen dulu yaitu variable lama kerjanya dulu yang menjelaskan variasi jumlah hari absent menjelaskan dependen makanya itu yang dikatakan pertama ya menjelaskan jadi jangan sampai kebalik jadi biasanya pilihan gandanya tuh mirip-mirip kayak gini sama-sama 9% tapi dibaliknya aja gitu jadi harus harus teliti sih intinya bahwa dibahas materi tentang interpretasi R dan R square ya seperti ini sih saya nggak buka slide sih sebenarnya nggak nyiapin slide maksudnya jadi R itu korelasi dipakainya atau regresi di minyar nah itu terus kalau yang R square ya dia ada R ada R square ya jadi kalau R itu tentang kuatnya hubungan atau besar besarnya hubungan ya kuatan hubungan tapi kalau R square itu adalah koepisien determinasi koepisien determinasi itu melihat besarnya variasi yang dibuat oleh variable independent atau variable bebas kepada variable dependennya atau seberapa besar variasi yang diberikan dari pengaruh itu atau dalam regresi juga bisa seberapa besar atau seberapa palit model regresinya itu juga dilihat dari R square jadi kayak di soal ini kan 0,09 artinya 9% ini boleh dikatakan kecil sebenarnya 9% itu kecil besarnya variasi yang dibuat oleh variable bebas disini adalah variable bebasnya adalah lama kerja artinya lama kerja itu hanya walaupun disini dia signifikan misalnya dapat menurunkan tadi atau menurunkan hari absen itu sebanyak 1 hari eh sebanyak 0,2 hari disini dia menurunkan hari absen itu signifikan seperti itu tapi tidak terlalu besar karena besarnya variasinya hanya 9% saja artinya ada 91% lagi dipengaruhi oleh variable lain jadi bukan hanya variable lama kerja saja karena lama kerja tadi hanya 9% jadi harus ada variable lain sebenarnya yang lebih banyak berpengaruhnya 91% jadi variable lain itu punya kekuatan variable lainnya itu kita lihat variable lain apakah ada di variable kita atau yang di luar itu artinya di luar dari model yang dimasukkan ini kan modelnya yang ini yang Y atau jumlah hari absen sama dengan A konstantannya 2 minus 0,2 ini min B kali X 1 X-nya kan cuma 1 atau variable bebasnya cuma 1 kalau variable bebasnya banyak bisa jadi variasinya akan meningkat bebasnya seperti itu walaupun tidak selalu semakin banyak problem utility tidak selalu semakin besar juga atau semakin kuat juga modelnya enggak juga seperti itu saya kira seperti itu ya Mbak Menta silahkan aja dicek lagi karena di soal untuk bias statistik intermediate ini sebenarnya enggak terlalu detail kayak yang di mungkin semester 2 menjemput data atau bahkan di penggiatan biostatistik mungkin yang akan lebih banyak dibahasnya boleh dibantu untuk menjelaskan tentang area kekuatan hubungan seperti tidak sedang kuat iya benar iya tadi ya yang kuat rendah atau lemah itu dibawah 0,25 kalau enggak salah saya enggak hafal ini ya tapi kalau enggak salah itu 0 sampai 0,25 kalau R-nya itu adalah lemah terus 0,25 sampai 0,5 itu sedang terus 0,5 sampai 0,75 itu kuat seperti itu dan 0,75 sampai 1 itu sangat kuat kalau enggak salah kalau ada yang referensi lain silahkan disampaikan juga karena biasanya beda-beda referensi juga ada yang sampai 0,8 gitu untuk kuatnya itu tadi di atas 80% baru kuat jadi begitu oke ada lagi kah yang ditanyakan karena soal selanjutnya ini berbeda lagi berbeda lagi maksudnya kembali ke yang awal-awal tadi tentang uji tesis lagi karena memang di soal wasni biasanya banyak yang tentang uji-uji statistik tentang interpretasi makanya nanti sampel ada beberapa juga muncul di sini oke kita cipet aja nomor 10 saya kira juga sudah mirip-mirip sudah mirip-mirip dengan yang soal sebelumnya saya kira harusnya saya tahu kalau soalnya adalah intervensi untuk menurunkan jumlah hari absen artinya ada penurunan jumlah hari absen setelah dilakukan intervensi untuk HA-nya atau HA-nya yang lain bisa juga jumlah hari absen setelah intervensi lebih rendah dibanding sebelum intervensi bisa juga atau menurun jumlah hari absennya menurun lebih rendah atau menurun karena soalnya ini adalah menurunkan ini semuanya benar Mbak Stefani semuanya benar ini tergantung nanti pilihannya yang mana yang muncul ini alternatifnya alternatif kata-kata karena ada kata-kata menurunkan maka yang B juga benar lebih rendah yang C juga benar menurun karena ini adalah one fail sekali lagi kalau soalnya adalah two fail ya maka ketiganya ini salah yang D bisa misalnya yang D itu adalah ada perbedaan jumlah hari absen sebelum dan sesudah intervensi maka yang D yang benar kalau soalnya tidak ada kata-kata menurunkan ya gitu intervensi berhubungan atau berpengaruh terhadap jumlah hari absen itu kan ABC ini salah gitu jadi harus diteliti soalnya oke kita lanjut nomor 11 ya nomor 11 dengan soal yang sama H0 nya apa tidak ada penurunan jumlah hari absen setelah lakukan intervensi benar Mbak Melisa benar juga Mbak Yopita juga benar oke siap oke udah paham ya tidak ada penurunan bukan tidak ada perbedaan ya kalau ada jawaban pilihan yang lain tidak ada perbedaan itu salah karena sebenarnya itu adalah two-tel sedangkan soalnya ini adalah one-tel itu aja jadi harus harus teliti sebaliknya kalau soalnya two-tel makanya jawaban juga harus two-tel oke kita ke soal nomor 12 uji statistiknya apa ini belum ada di jawaban sebelumnya tadi kan ada independen ada ANOVA ini ini beda lagi nih makanya ada soalnya lagi apa ayo PRT test betul-betul berpasangan oke benar ya UJT berpasangan jadi harus bisa juga UJT berpasangan bisa UJT PRT test atau UJT dependen jadi kata-katanya itu bisa juga mengacau sih kadang-kadang di pilihan-kadang nggak ada UJT atau PRT test tapi adanya UJT dependen itu juga benar jadi harus lihat lagi sih bisa aja di pilihannya nggak ada kan namanya juga pilihan ganda itu kalau normal kalau tidak normal datanya berarti apa soal selanjutnya nomor 13 kalau tidak normal berarti adalah Wilkerson benar ada di Melisa Mbak Meta benar semua ya oke udah hafal nih sepertinya nomor 14 jangan soal yang sama juga tapi p-value-nya 0,123 berarti kesimpulannya apa ini mirip kayak tadi sih sebenarnya tidak ada penurunan jumlah hari rambut benar artinya H0 yang tadi kita jawab di atas-atas tadi ya bisa juga nih seperti ini pilihan gandanya kadang itu mengecohnya kayak gini intervensi tidak berhasil menurutkan jumlah hari absen ini juga benar jadi siapa tahu pilihan gandanya nggak ada semua ternyata yang yang ini yang ada intervensi tidak berhasil menurunkan itu juga bisa dijadikan pilihan jawaban karena kan sebenarnya dia ada penurunan itu ha-nya ha-nya kan tidak ada penurunan berarti intervensi tidak menurunkan tidak berhasil menurunkan oke itu nomor 15 ini beda variable sih variable-nya diganti nih sama jenis keramin apa ha-nya ada hubungan antara bukan ada hubungan ya nah ini benar nih Mbak Dini jumlah hari absen lebih tinggi oke jumlah hari absen lebih tinggi karena ini jumlah hari absen lebih tinggi jumlah hari absen laki-laki maksudnya lebih tinggi dibanding perempuan atau misalnya gak ada nih pilihannya kayak gini berarti kebalikannya jumlah halfen perempuan lebih rendah dibanding laki-laki itu benar kan itu juga bisa juga nah seperti itu jadi tergantung pilihan gandanya sih karena benar loh ini biasanya pilihan gandanya itu mengecoh sih mirip-mirip kadang itu udah benar jadi harus seliti sekali lagi saya sering mengulang karena memang seperti itu sih oke oke lanjut nomor 16 dengan soal yang tadi jenis kelamin dengan 5 hari absen mata uji statistik yang tepat apa kayaknya udah hafal nih udah sama-sama yang tadi sih mirip-mirip lah T independen benar T independen nama lainnya apa T berkelompok T bebas juga bisa T bebas independen sambil tites juga bisa jadi harus lihat ya karena semuanya ini benar oke nomor 17 data berdistribusi tidak normal dengan soal yang sama uji T bebas itu tidak normalnya oke benar Pak Daby you main with me bisa juga atau main with me bisa juga sih tergantung pilihannya dengan soal yang sama nilai P sekian berarti ini H0 ditolak atau gagal ditolak jumlah absen laki-laki lebih tinggi benar benar H0 nya ditolak karena P kurang dari 0,05 yang B ini salah makanya dicaret laki-laki berbeda karena ini adalah one tell kalau two tell jawabannya yang B jumlah absen laki-laki berbeda dengan perempuan itu saja tapi karena dia one tell maka yang benar ada yang up 16 19 ada perbedaan kecelakaan kerja antara jenis gelap betul 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 ada hubungan juga bisa juga karena ini two tell bisa juga sih sebenarnya ada hubungan tergantung pilihan gandanya nanti yang mana yang ada jadi yang kecelakaan kerja tidak sama juga bisa juga atau berbeda menurut jenis kelamin juga bisa jadi semua kata-kata itu sebenarnya bisa kalimatnya aja yang mana yang dipilih karena intinya pemahamannya sama dan soal itu berarti uji statistiknya apa oke ya k square benar oke k square benar nomor 21 kesimpulannya apa bukan korelasi ya mas nopianto karena ini variabelnya adalah kategori kecelakaan kerja kecelakaan kerja ini ya tidak ya tadi atas tabel itu ya tidak artinya ada dua kategori dan satunya jenis kelamin juga dua kategori maka k square dua kali dua lebih tepatnya seperti itu terus ini jawaban Mbak Melisa maka jawaban adalah ada hubungan sebenarnya ada perbedaan sih kan soalnya ada perbedaan ya H0 ditolak benar tuh Mbak Maulidah ada perbedaan terkejadian jika kerja menurut jenis kelamin atau yang seperti yang di atas tadi ya sama lah karena kita sudah menentukan halnya oke sampai disini dulu sebenarnya ada soal-soal lagi ada yang ditanyakan sebenarnya kalau ada pertanyaan sambil langsung saja ya jadi ini karena dikasih tahu dari Panitia waktunya sekitar 20-an menit kayaknya lagi jadi kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan ya terkait dengan soal atau terkait dengan materi silahkan aja ditanyakan jadi kita langsung karena tadi saya sampaikan di awal untuk materi saya kira bisa diulang sendiri maksudnya dibaca sendiri slide atau buku-bukunya dan dengarkan rekaman-rekaman juga saya kira ada dari dosennya jadi tinggal disini saya sebenarnya lebih ke penajaman pengenaman soal aja sih dan cara menjawab sih karena saya yakin kan udah pada paham sih tadi terkait konsep ya saya kira sudah paham juga sih terkait semua kalau ada yang kurang paham silahkan aja disampaikan ya kita lanjut saja ke nomor 22 ini bentuk soalnya juga nah tadi itu kan kita sudah banyak kayak uji-uji statistik terus kayak interpretasi tadi yang interpretasi yang ini maksud saya yang kayak gini itu kan di soal ini hanya bentuknya kalimat ya bisa saja bentuk soalnya itu adalah tabel hasil tabel gini kalau ini adalah tabel hasil jurnal sudah ya tabel di jurnal diambil bisa juga ada yang tabel yang hasil output SPSS juga yang dimunculkan itu juga bisa intinya kita harus bisa membaca setiap soalnya itu baik itu bentuknya kalimat saja seperti yang sebelumnya atau yang seperti ini tabel jurnal atau bisa juga tabel bentuk output SPSS kita harus bisa membaca dengan soal yang nomor 22 contohnya parabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian diare itu apa ASI tidak eksklusif benar ASI tidak eksklusif mengapa mengapa dia paling ya betul nilai OR juga paling tinggi ya oke artinya apa ya artinya ini dia mempengaruhi kejadian diare nya itu berapa kali lebih besarnya itu lebih paling besarnya dan ASI tidak eksklusif nomor 23 ini cara membaca sebenarnya mirip sih yang gizi rendah dan ASI tidak eksklusif hanya beda nominal 2 desimal terakhirnya sama-sama 4,3 jadi interpretasinya apa yang nomor 23 gizi rendah anak dengan gizi rendah memiliki resiko betul-betul sepertinya sudah paham alhamdulillah sudah semua ini maka juga yang satunya juga harusnya bisa oke ya berat 24 juga bisa nah ini juga tabel lagi beda jurnal beda jenis data beda datanya juga interpretasi dari OR juga sama-sama ini interpretasi OR tadi sudah interpretasi beta juga sudah nanti ada v-value juga sudah ini yang OR ini sebenarnya mengecoh sih tidak bermakna ya benar nih sebenarnya Mbak Maulidiyah sebenarnya tidak bermakna ya walaupun disini kalau saya ini warnanya seperti ini tapi ini sebenarnya bukan yang paling tepat ya kalau ada pilihan tidak bermakna seperti yang disampaikan Mbak Maulidiyah itu paling benar sebenarnya itu karena apa karena v-value-nya itu lebih dari 0,05 atau CI-nya juga melewat satu kan 0,49 sampai 1,7 artinya dia tidak ada hubungan atau tidak bermakna tadi yang paling benar kalau seandainya jawabannya ada itu tapi ini pertanyaan Mas Hazo kalau tidak ada pilihan tidak ada bermakna semuanya ada pilihannya maka bisa jadi juga protektif karena dia OR-nya kurang dari satu kalau kata-kata disini sebenarnya kata-kata kata-kata interpretasi padahal sebenarnya tidak bermakna dan ini tidak benar juga sebenarnya pilihannya nomor sebelum ini pertanyaan dari Mbak Yopita nomor sebelumnya perlu peterangan setelah dikontrol dua faktor lainnya atau tidak kalau ada kata-kata itu lebih bagus lagi kalau seandainya jawabannya ada yang itu itu yang paling tepat lagi kalau kita menjawabnya misalnya kita jawab sendiri itu yang lebih tepat lagi setelah dikontrol oleh variable lain tapi tanpa itu pun sebenarnya sudah cukup oke nomor empat ini harus cukup sini cuman memilih uji saja benar ANOVA eh bukan ANOVA nih regresionier bukan tingkat kalori dengan berat badan oke sorry ini mungkin karena tidak diketahui lebih jelas jenis data sebenarnya sebenarnya ini sih tingkat kalorinya itu kategori nah lebih tepatnya gitu apa tuh tingkat kalorinya itu bukan numerik yang angka angka kalorinya tapi kategori apa kalau kategori nah ini uswatu nasanah benar bahas selfie juga benar kalau kategori antara dua ya pilihannya antara yang independen bukan antara dua ada tiga juga sih bisa ANOVA nah kategorinya juga hanya dua kategorinya hanya dua yang paling benar adalah independent itu sorry ini karena kurang jelas sih soalnya kalau ya independent karena kalau yang kategori tingkatan misalnya tinggi sama redah gitu sih maksudnya oke tapi artinya udah paham nih ya kalau soalnya tadi bukan kategori maka yang paling benar dari disini oke lanjut ke nomor lima disini ini yang mirip di awal-awal tadi sih uji T atau uji Z terus juga diminta DF nya degree of freedom ya derajat kebebasan rumus DF nya apa ada yang jawab A bukan A sih yang pasti B benar B karena rumus untuk degree of freedom T ini uji T apa dulu nih T independent atau dependent oh selfie ya ini uji T independent ya karena apa karena dia melihat perbedaan berat badan antara laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan wanita di soalnya jadi perbedaan berat badan berat variable dependennya adalah berat badan ya perbedaan berat badan ya ini di soal ini ini rata-ratanya ya 54-8 isinya kan ada 15 orang ada yang 51 misalkan ada yang 52 ada yang 47 seperti itu dan sebetulnya itu berat badannya artinya isiannya adalah numerik intinya seperti itu terus variable dependennya adalah laki-laki dan wanita atau jenis kelamin ada dua kategori laki-laki dan wanita maka uji yang paling tepat kan ada uji independent bukan T independent karena T independent kan berpasangan dia kan ini laki-laki wanita artinya beda orang makanya juga N nya 15 yang laki-laki 15 yang wanita maka yang paling tepat adalah T independent karena bukan uji Z ya karena uji T yang paling tepat sampelnya juga sebenarnya kurang dari atau sama dengan 30 ya kalau uji Z kan sebenarnya sampel lebih besar gitu dan ini juga dua sampel sebenarnya makanya uji T yang lebih tepat terus kalau yang DF degree of freedom itu N min K untuk T independent nah kalau T dependen kalau nggak salah beda lagi ada T between T seperti itu kan karena dia satu sampel aja bukan satu sampel maksudnya satu satu kategori itu yaitu kategori misalnya katakanlah intervensi sebelum sesudah berat badan sebelum dan berat sesudah orangnya kan sama tapi ada yang sebelum sesudah datanya kalau ini kan beda makanya N min K ada dua ada dua kategori saja yaitu laki-laki bin wanita kalau ada tiga kategori ya berarti N min tiga gitu jadi bisa aja dua tujuh misalnya per jenis kelamin misalnya apa tadi yang kayak bagian tadi ya yang bagian tadi ada bagian processing ada bagian bagian apa ada tiga bagian karena tiga kategori kategori yang tiga bisa dua tujuh nah seperti itu oke ambil selfie siap kalau ada yang tanyakan langsung aja ya jadi karena saya nggak langsung materi lagi jadi langsung ke soal nomor enam bewis mantep-mantep udah paham nih nomor enam karena kata-kata kuncinya nih kalau kayak gini sebelum sesudah sebelum sesudah oke ya nomor tujuh juga harusnya cepat sih kayak gini karena tadi sudah banyak juga dibahas deh benar Mbak mengulis dia Mbak Selfie Mbak Melisa benar semua oke karena udah benar semua saya percepat ke soal berikutnya nah ini tambah lagi mirip kayak yang tadi juga disini juga menginterpretasikan OR memang yang sering interpretasi OR atau interpretasi B-Value kalau tabel-tabel kayak gini kecuali kalau kalimat bisa aja interpretasi yang lain kalau tabel kayak gini biasanya OR atau B-Value D konsumsi diam yang kurang memiliki resiko 4,75 lebih tinggi lebih tinggi ya resikonya lebih tinggi dibanding yang baik benar benar C kok bukan E kenapa tidak berhubungan ini berhubungan sebenarnya karena V-Value-nya kan kurang dari 0,05 jadi pasti berhubungan jadi yang E itu bukan pastinya tidak perlu diukur ya ini kita lihat aja ya CI melauti 1 bisa lihat dari CI atau bisa juga lihat dari V-Value ada dua teknik melihat hubungan itu berbeda referensi yang jelas bisa lihat dari keduanya kalau ada CI bisa kalau ada V-Value juga bisa V-Value ini maksudnya regresi linear sederhana dan regresi logistik sederhana itu juga masuk juga walaupun regresi itu adalah multivariat sebenarnya kalau hanya dua kategori bisa pakai lebih tepatnya pakai yang selain regresi kayak I-Square atau ANOVA T-Dependent itu karena hanya dua nah itu ada perbedaan ini sih ada perbedaan apa ya maksudnya perbedaan referensi aja sih ada yang menyebut tidak berhubungan kalau CI itu lebih dari satu atau melewati satu kalau melewati satu kan berhubungan kalau yang tidak melewati kayak yang di atas itu yang faktor genetik itu yang 95% CI-nya itu 0,25 sampai 0,5 enggak CI-nya lewat dari satu menentukan hubungan itu tadi ada beberapa referensi atau sumber ada yang bilang dilihat dari CI ada yang dibilang dilihat dari VPRU jadi mudah-mudahan sih kedua-duanya tidak saling menyalahkan atau maksudnya tidak saling tidak saling menyalahkan maksudnya ya tidak saling berlawanan artinya misalnya kayak di soal ini kan sebenarnya ini melewati ya ini kan tidak melewati ya yang 0,58 sampai 14 melewati Kak kalau yang dibawahnya ini baru melewati yang konsumsi goitrogeniknya itu maka jawabannya sebenarnya tidak terlalu mengecoh karena tadi tidak melewati karena ada beberapa referensi yang menyebutkan kalau tidak melewati itu ada hubungan Kak Maman izin Kak Kak izin Kak iya ya silahkan kan sebenarnya kan si OR itu yang tidak boleh kalau dia di dalamnya satu artinya kalau kita lihat yang kayak faktor genetik dan konsumsi dio enggak faktor genetik dan faktor genetik itu sebenarnya secara OR dia bermakna karena dia sampai 0,2 sampai 0,5 artinya enggak sampai satu yang goitrogenik juga bermakna karena 1,37 sampai 11 di atas satu memang kalau yang dilihat ORnya yang tidak berarti si iodium itu tidak bermakna karena 0,58 14 ada satu di dalamnya kan memang kalau secara OR karena tidak melewati secara OR dia tidak bermakna memang tapi kalau menurut saya ini soal yang ini itu memang setuju jawabannya C karena penekanannya adalah di soal arti nilai OR 4,75 jadi mengarahnya ke situ memang kalau dibilang apa kesimpulan kalau soalnya adalah bagaimana kesimpulan Anda mengenai pengaruh konsumsi iodium maka jawabannya menurut saya lebih tepat tidak berhubungan karena OR dia melewati satu tapi kalau soalnya seperti disini kan apa arti nilai OR 4,75 maka jawaban yang lebih tepat atau jawaban yang C mengertikan OR-nya saja begitu kak siap mantap penjelasannya Mas Nathaniel jadi mudah-mudahan semuanya bisa paham jadi benar sih kalau memang tadi dilihat dari CI dia tidak bermakna karena tadi tidak melebihi dari satu kecuali yang tadi yang konsumsi goitrogenik atau faktor genetik itu kan sebenarnya bermakna dari segi CI-nya tapi kalau dilihat dari V-value sebenarnya semuanya itu bermakna kalau dilihat dari V-value nah itu ini tergantung dari kita melihat melihat dari yang mana saja gitu sih nah tapi kalau tadi kembali lagi sempatnya menjelaskan Mas Nathaniel soalnya ini kan menanyakan OR-nya sebenarnya bukan melihat apakah ada hubungan atau tidak maka yang C ini yang lebih tepat seperti itu sih oke ya jadi kalau soal diminta disembuhkan OR yang dilihat OR-nya saja iya oke ya siap-siap lanjut ke soal nomor 9 soal nomor 9 sebenarnya sedikit lagi soalnya ini jadi insya Allah bisa selesai oke ya semuanya udah paham mudah-mudahan soal nomor 9 ANOVA oke karena kategorinya lebih dari 2 ya ya selesai saya sibukkan aja karena semuanya kayaknya udah paham kategorinya lebih dari 2 serendah sedang tinggi karena yang dipakai adalah ANOVA terus nomor 10 DF nih menghitung DF sih D 27 benar-benar yang jawab 27 benar karena tadi rumusnya ya N min K ini ada 3 kategori yaitu rendah sedang dan tinggi maka ya yang paling kempat ya D-nya semangat 27 kalau ditanyakan K-nya ya benar 3 itu kalau jumlah variabelnya 2 yaitu variabel berat badan dan variabel sosial ekonomi itu ganteng yang ditanyakan oke nomor 11 D betul K-Square karena yang ditanyakan adalah persentase narkoba antara melokok dan tidak melokok persentase itu sama dengan proporsi ya atau persentase atau proporsi maksudnya ya kategori berarti kategori bukan berapa bukan rasio atau interval antinya kategori bukan numerik tapi kategori terus yang satunya adalah juga kategorik merokok dan tidak merokok maka K-Square yang lebih cepat mengapa bukan T-independent karena satunya adalah kategori-kategori bukan numerik kalau independen juga numerik korelasi nomor 26 ini juga oh iya tentang sampling sedikit sebelum diakhiri ini sisanya tentang sampling contoh soalnya kira-kira kayak gini jadi soalnya mirip-mirip ini yang kayak tabel tadi sebenarnya karyawan yang PTX ini yang tadi yang di soal yang tadi cluster random sampling benar benar cluster random sampling ini sebenarnya kelanjutan dari yang soal di atas tadi eh bukan simple sorry 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 saya lupa yang benar adalah simple random karena kerangka samplingnya ada di atas tadi sebenarnya kalau sebenarnya ini sih ini salah yang benar kalau dari jawaban cluster ya karena berjumlah 20 ribu orang jumlahnya banyak dan juga disini juga tidak sebutkan kerangka sampling maka yang benar adalah cluster simple random sampling ini sebenarnya kalau lihat dari soal di atas sebenarnya ini kayak nyambung jadi kenapa jawabannya simple random tapi kalau kata-katanya 20 ribu sebenarnya itu yang benar adalah cluster sorry oke nah ini aku lihat dari sini sih makanya jawabannya simple random yang 15 sampel batasan banyak nah ini masih ini ya aku juga belum menemukan apa ya batasan dikatakan besar atau sedikitnya itu sih atau ada yang silahkan mas itu bukannya sistem simple random sampling aku ingatnya bahwa Pak Bestro bilangnya gini nih kalau kerangka sampelnya ada ini kan kita jelas sampelnya ada 20 ribu pilihannya antara dua antara kita bikin sampel random atau kita bikin sistematik random sampling begitu kalau kita ketahuin ada kerangka sampelnya kalau cluster memang kalau dia jumlahnya besar dan kerangka sampelnya tidak ada maka nanti contohnya 28 lebih cocok untuk yang cluster begitu kalau menurut saya Bang iya karena ini kalau yang tadi kerangka sampelnya jelas betul sih dia bukan cluster yang pasti ya tapi ya tergantung soalnya ya ini kan sebenarnya tidak disebutkan kerangka sampelnya dan juga apa ya kerangka sampelnya kan yang itu Bang 20 ribu itu artinya kita punya orang 20 ribu kita mau random berapa dari 20 ribu gitu kan kerangka kerangka sampelnya kan itu sebenarnya kerangka sampel yang paling ini yang paling jelas itu adalah dia harus ada daftar namanya terus ya termasuk by name by address sebenarnya jadi daftar nama ada nomor urut sebenarnya kayak gitu nah kita nggak tahu yang 20 ribu orang ini apakah ada atau nggak kan nggak terlalu dijelaskan makanya tadi sih kerangka sampel itu adalah tadi di slide sih ada sih di slide kerangka sampel itu adalah kayak daftar orang-orang yang akan dijadikan sampel itu by name by address biasanya jadi nomor 1 misalnya dari 20 ribu itu nomor 1 namanya siapa alamatnya di mana dan seterusnya sampai nomor 20 ribu kalau itu ada itu maka adalah punya kerangka sampel kan artinya kerangka sampelnya jelas maka yang pasti benar seperti kata mas Natan yang tadi pilihannya nggak mungkin kasar karena tadi kerangkanya jelas bisa same random sama sistematik aja tinggal nanti dilihat aja lagi tinggal dilihat lagi kalau kerangka sampelnya itu bisa dibuat maka dia bisa ke sistematik kan kalau sistematik kan dia ada sistematiknya tertentu untuk melakukan randomnya kalau simple random langsung nggak jadi random gitu nah kalau seperti itu maka pilihannya seperti yang tadi bisa pakai yang simple random atau sistematik tapi kalau ternyata tidak ada kerangkanya maka memang bisa pakai yang klaster juga bisa karena surveinya luas jumlahnya banyak tadi walaupun tadi jumlah besarnya tadi kan kita nggak tahu saya juga nggak begitu memastikan apakah berapa batasan dikatakan luas itu sih aspeknya tapi biasanya kayak survei-survei besar kayak provinsi kabupaten itu sudah pasti besar tergolong luas capupan daerahnya maka itu bisa soalnya rancu betul sih mudah-mudahan nggak ada soal rancu ini sebenarnya melihat dari yang di atas tapi gara-gara 20 ribu orang makanya ini juga aku bingung sebenarnya kalau yang di atas tadi kan makanya yang nomor 27 ini kan juga sama ya mengacu yang di soal yang ada kotak-kotak tadi yang hanya 15 sampel makanya itu yang paling tepat simpan random di sini sampel tergantung penelitimu apa oke pasti ada database ya tergantung ya oke karena soalnya sih sebenarnya oke 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 sorry sorry sebenarnya karena tergantung soal kayak gini kan certified karena apa sebenarnya saya ingin menekankan sini kenapa certified karena dia ada serata di sini sebenarnya gitu aja jadi kalau melihat dari yang lain-lain tadi ada tidaknya kerangka sampel itu sebenarnya ke soal nomor 28 benar seperti mas Nathaniel tadi ya yang soal nomor 28 kalau tidak ada kerangka sampel nah ini sudah jelas kluster itu ini kluster sudah jelas sih gitu ya kalau ada kerangka sampelnya apa ya sistematik atau kenapa bukan kluster tapi statifikasi nah ini kembali lagi ke soal yang ini mas eh mbak mbak kalau perbedaan serata dan kluster itu kan hanya pada ini ya homogen heterogennya nah kalau dia kluster itu kan antar serata harus homogen dan di dalam atau inter seratanya heterogen itu ya itu silahkan aja baca sendiri kalau tidak salah seperti itu jadi kalau kluster itu antar seratanya homogen dan di dalam seratanya heterogen di soal ini kan jelas nih enggak begitu jelas juga sih sebenarnya tapi kita bisa bayangkan sebenarnya antar seratanya itu sudah homogen ada bagian produksi kemudian serata distribusi finishing nah tapi di dalamnya itu dia heterogen nah itu maka kluster tapi kalau maka kluster makanya ini jawabannya statified karena yang berbeda produksi itu kan berbeda dengan distribusi berbeda juga dengan finishing artinya dia di dalam seratanya itu mungkin homogen karena orang-orang yang bisa produksi orang-orang yang bisa melakukan finishing tugas-tugasnya tapi tugas antara produksi dan distribusi itu berbeda artinya antara serata produksi serata distribusi itu berbeda makanya lebih tepatnya adalah statified random sampling gitu karena perkelompok karena beda produksi dengan distribusi itu beda tapi orang-orang di dalam produksi kemungkinan besar pasti sama atau homogen makanya pakai certified yang lebih tepatnya bukan cluster kalau yang cluster itu kan kebalikannya dia antar seratanya itu yang homogen artinya sama-sama itu homogen tapi di dalamnya itu yang berbeda atau heterogen gitu seperti yang ini maka jawabannya adalah antar seratanya heterogen seperti yang di soal yang nomor 27 sedangkan inter atau di dalam seratanya itu adalah homogen kurang lebih seperti itu lebih jelas ya Mbak Rini dan soal ini terakhir sih sebenarnya oke ada yang ditanyakan gak share file iya di share setelah ini saya share oke karena soalnya juga sudah habis jadi sebenarnya kalau ada yang ditanyakan juga sih kata Pak Netia sih sisanya tinggal lima menit lagi jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa kita tanyakan eh bisa disampaikan aja gitu kalau ada yang kurang jelas silahkan saja dari saya sebenarnya yang saya sampaikan ini sebenarnya contoh-contoh soal yang sebenarnya sudah sering sih kita bahas juga di kelas-kelas dan biasanya kalau udah paham tadi kan udah banyak juga yang paham ikut menjawab saya kira nanti di UAS juga tidak bahkan kesulitan sih tinggal bagaimana ketelitian saya ulangi terus ketelitian terus juga apa namanya dan ingat waktunya juga sangat terbatas biasanya ya paling nggak satu soal satu menit ya tak ada salah ya soalnya juga nggak sama gitu sih antara kan kalian sudah tahu UTS seperti apa jadi cara-cara tekniknya udah bisa disiapkan lah dari sekarang kira-kira seperti itu dan biasanya ada mirip-mirip jawaban dan bentuk-bentuk kayak tadi ada yang tabel ada yang narasi seperti yang saya ini kan kayak gini tabel terus bisa juga ada narasi soalnya jadi itu yang bisa harus dipahami jenis-jenis bentuk soalnya saya kira juga ke Roma atau teman-teman dari HMP juga biasanya nge-share atau kakak-kakak tingkat nge-share juga contoh-contoh atau soal-soal yang tahun sebelumnya bisa aja jadi gambaran juga untuk latihan oke jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lebih lanjut saja juga bisa silahkan saya juga bisa silahkan saya akhiri dan saya kembalikan ke Mbak Ikrimah terima kasih Baik Bang Maman terima kasih sekali atas pemaparan materinya sepertinya ini peserta sudah pada menguasai ya Bang ya untuk statistik intermediate ini benar-benar semoga mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu untuk kuasnya begitu ya baik mungkin sebelum diakhiri bagi para peserta yang ingin bertanya kembali begitu apakah masih ada yang mengganjel seperti itu bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada Bang Maman silahkan bagi yang ingin bertanya ya udah paham sih iya sepertinya udah pada paham Bang baik 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 oke disini ada yang oh tanya apakah serata itu harus berbentuk tingkatan atau tidak Bang ada yang bertanya di kolom chat ya dari segi ini ini kan berpingkatan walaupun tadi bisa yang intinya berbeda antar seratanya itu misalnya antara bagiannya atau antara kelompok antar kelompoknya itu berbeda ya tingkatannya bisa lebih rendah bisa lebih tinggi intinya ada berbeda antar seratanya itu harus heterogen baik mungkin itu berbedaannya kali ya Bang dengan kluster seperti itu ya Bang kalau kluster justru antar seratanya itu heterogen sedangkan yang heterogen itu di dalamnya di dalam seratanya itu oke baik terima kasih Bang Maman mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan ini sepertinya lebih suka menulis Bang Maman di chat daripada open mic seperti itu untuk bertanya oke oke baik sepertinya sudah tidak ada ya yang bertanya baik kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya akhiri seperti itu ya untuk kegiatan coaching klinik kita pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Maman Saputra MKM selaku narasumber dan juga para peserta yang telah hadir pada kegiatan coaching klinik kita pada sore hari ini saya Ikrimwana Filata memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih terima kasih semoga sukses terima kasih Kak semuanya ujian yang berbual terima kasih terima kasih Kak Sama-sama Mas Heru sukses Mas Heru sehat selalu yuk saya izin thank you terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati